Rumah belajar Apa kabar sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat rumah belajar untuk menginstal aplikasi rumah belajar di Android. Langkah pertama, klik restore. Kemudian, tulis rumah belajar. Lalu, install. Nah, setelah terinstall, di sini ada tulisan buka. Pastikan aplikasi rumah belajar telah terpasang di Android. Kita coba manfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Kita klik aplikasi rumah belajar. Kemudian, kita pilih fitur utama di rumah belajar, sumber belajar. Kita pilih jenjang terlebih dahulu, misalnya SMP. Kelas, kita pilih kelas ke-8. Kemudian, cari rasa Inggris. Nah, di sini kita bisa memilih, contoh, kita memanfaatkan materi rekam. Ada kompetensi yang bisa kita lihat. Kemudian, kita lihat materi. Materi verb atau past verb. Di sini ada regular verb dan ada irregular verb. Sumber belajar bisa diunduh ada tanda di pojok kanan atas. Nah, sahabat rumah belajar bisa memanfaatkan fitur sumber belajar sebagai materi ajaran. Kita coba ke fitur utama yang lain. Bangsoal. Di bangsoal, kita pilih jenjang terlebih dahulu, misalnya SMP, kelas ke-8. Setelah itu, kita pilih bahasa Inggris, evaluasi mandiri. Nah, di sini, di evaluasi mandiri ini, disediakan 10 soal yang bisa kita kerjakan. Kita mulai. Sahabat rumah belajar bisa mengerjakan evaluasi mandiri ini, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kita coba kerjakan evaluasi mandiri ini. Oke. Di bangsoal ini, ada 10 soal. Coba kita kerjakan. Misalnya, di soal pertama, kita langsung isi ya. Misalnya, careful. Yang kedua, kita isi D. Yang ketiga, kita isi C. Yang keempat, kita isi C. Yang kelima, kita isi B. Yang keenam, kita isi D. Yang ketujuh, kita isi D. Yang kedelapan, kita isi B. Yang kesembilan, kita coba isi C. Dan yang terakhir, kita coba isi B. Coba kita hitung. Nah, di sini hasilnya adalah nilai akhir, nilai yang 40. Berarti, kita mengerjakannya tadi, salah 6. Nah, di sini juga dijelaskan pembahasan soalnya. Jadi, soal pertama, kunci jawabannya apa, jawabannya apa, pembahasannya ada, statusnya benar, dan ada link referensinya. Lengkap bukan? Nah, itu adalah fitur bangsoal. Coba kita buka fitur laboratorium maya. Nah, di laboratorium maya ini, sahabat mau belajar bisa memanfaatkan, contohnya, ada daya hantar listrik larutan, grafik persamaan kuadrat, dan hukum hu. Kita coba yang daya hantar listrik larutan. Nah, di sini, kita bisa lakukan percobaan dengan menekan lakukan percobaan. Kemudian, kita tekan di sini, yang ada garis tiga, di atas sebelah kanan. Kita coba dengan air murni. Kira-kira, saklarnya ini membuat lampu nyala atau tidak, dan hasilnya ternyata tidak. Kita bisa percobaan lagi dengan menggunakan garam. Nah, di sini ternyata berhasil, lampunya menyala. Nah, mengasihkan kan? Sahabat rumah belajar, tiga fitur utama tadi bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, mudah kan? Itu tadi adalah cara menginstal dan memanfaatkan aplikasi rumah belajar. Sahabat rumah belajar, jangan lupa terus belajar di belajar.campdigboot.co.id Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih telah menonton!